Halo guys balik lagi sama gw disini LUMONMOTOVLOG jadi gw kali ini gak berada lagi di atas motor dan sekarang gw mau ngedrug mau ngedrug? di video kali ini gw mau menjawab Q&A dari kalian dan gw disini gak sendirian disamping kiri gw ada Rian atau Friando Oke jadi kalian mungkin bertanya-tanya kenapa gue disini ngejawab video Q&A memakai helm soalnya motoclogger lain juga kalo ngejawab video Q&A juga pake helm udah itu aja sih alasannya oke langsung aja pertanyaan yang pertama silahkan Rian untuk membaca pertanyaan dari Syafru Aris Syadhani kenal pot Ori apa Purbalinda? kenal pot Ori tapi kalo kenal pot Ori itu mahal men tapi ada juga sih yang lokal kayak misalnya Pro Liner tapi itu suaranya kenceng banget buat motor 1 silinder makanya gue ga beli soalnya juga ga ada uang oke lanjut yang kedua dari Syaki ND 5 Moge Impiano 5 Moge Impiano gue yang pertama R6 600cc kayak punya si Jody terus siapa lagi ya? ZX 636 600cc terus yang ketiga R1 M Crossy 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 tapi itu yang super baik bukan yang untuk yang motor GB soalnya itu M1 bukan impian gue oke yang keempat berapa? 3 R6 ZX yang keempat yang keempat itu gue milih ZX UR yang ini ya yang 2015 karena desainnya desainnya gue lebih suka yang tahun 2015 yang kelima yang terakhir yang kelima adalah motor Ducati Panigale yang Srikol ya warna nya merah, hijau, putih merah, hijau, putih yes, of course untung benak gue ngerti ya iya ketemu Ducati Tok motor Itali tiga oke lanjut pertanyaan ketiga dari Krisma Pratama bang kapan GLmu gak ada di WKWK WKWK KV Resor ya GL GL Max GL Max udah aja aja itu tuh mas udah gak dijual sama bapak gue oke lanjut pertanyaan pertanyaan ke berikutnya dari Dana Agassi hmm omah mundi mas omah aku oke aku ngerti jembatan bungus ngisare oke lalu kan jembatan bungus tau juis gari rumah gue eh 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 pokoknya yang jelas rumah gue di atas di atas tanah di bawah langit udah pertanyaan berikut dari christianity nental pengen liat muka boleh gak oh boleh boleh banget sebentar Udah, kuas Dari pertanyaan berikutnya Dari Momon Motovlog Woi sama-sama Motovlog Bang, kapan gue ganti motor kayak lo? Insyaallah besok Kalo emak lo menunjukin Sangat penyentuh Ini ujian, harap kenal Oke lanjut Dari Ancerya Ancer Ancera Ancera Hashtag Aksiumon Punya pacar belum, kita tanyain Belum, belum punya pacar Oke Mau ini ya, mau daftar ya Mbaknya Jadi buat pendaftaran nanti seleksi sama saya Nanti formulirnya ngisinya sama dia Channelnya Rian Afrianto Kan bisa subscribe Bisa, let you out Nah, kita berikut Oke lanjut Dari Nagiro Bope 902 Masih Sarun tangannya kemana? Kok ga dipake? Hehehe Jadi Pas gue nge-vlog itu Sarun tangan gue Sering ga gue pake Soalnya Sarun tangan gue itu Kan ini ya Habis Tetang mangu Itu hujan Dan Setelah garing itu Lupa gue cuci Dan akhirnya Eh, kaos tangan Hahaha Saat Kaos tangan gitu Kaos tangannya itu Dan gue itu Belum sepenyuci sama sekali Dan ya This way Saya ga pake sarun tangan Ya Ya Pake sarun tangan Ya Ok, selanjutnya Selanjutnya Dari Wahyu Melati Kak Mukanya dikasih Lihat dong Nanti kan udah Nanti bisa Nanti bisa di replay Kalo engga Replay mulai dari sekarang Pertanyaan berikut Oke Dari Babon 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 ya Babon Dari 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 Babon Bapon Siapa yang menginspirasi menjadi MotoVlog Mungkin kalian Di Pikiran kalian Udah Udah Kalo Kalo Di Motovlog Mereka Emang Motovloger Menginspirasi Coi Oke Jadi Gue itu Pertama kali kalau kalian lihat video jody motoclog hd itu waktu pas nge-tashrite kawasaki ninja 250 yang karbu yang warnanya hitam yang gak ada spionnya ya kan gak ada spionnya ya cuma lihat video pertamanya jody dari itu kemudian sampai sekarang sampai di aps reveal 100.000 subscriber di bullies complex oke pertanyaan berikut dari manuel alessandro udah berapa lama di dunia ini bro udah berapa lama ya maksudnya umur ya ya umur di dunia ini udah 17 tahun lebih plus plus pokoknya udah 17 plus plus udah agak ini udah agak internet positif Indonesia aku masih internet positif lanjut aja langsung dari freddy san wow freddy san dari Semarang ini freddy san mas bambang halo mas bambang anjay mantap udah selamat ya bro hahaha kapan kapan trading di Semarang btw udah subscribe udah 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 mas bambang udah tak subscribe tenang aja jadi gue itu lihat videonya mas bambang itu waktu apa ya meet up kalau gak salah ya meet up antara motoclogger jawa tengah sama jawa timur yang dipertengukan di suatu tempat yaitu di Jawa Mangu dan ya dari situ gua tahu channelnya bambang bisa dioksi kamer motornya Z250 fi panahnya hijau kenapa nya Leo Vince helmnya AGV K3 iya kan iya kan bener tahu mas bambang bener tahu kapan reading ke Semarang oh ya kapan reading ke Semarang kapan kapan kalau ada temennya kalau gak ada temennya gua belum berlalu banyak kayaknya gua paling jauh itu motoran ke serang gale ke diri itu lah oke next dari beatbox motobox Wow ngawi yoi ini saya omnya pindah channel dek channel gaming diek oh pantesan gak banyak Buzet 5K Penama terjun di dunia multimedia Yang keras minta ampun Yang bikin tertarik ke dunia motoblog Siapa ya Tadi udah dijawab Udah dijawab tadi Udah ya langsung next Langsung next Langsung next dari Reza Ardian Gua kirain Reza Ardian Reza Ardian Terus Youtube dari Arab Bang, kenal potnya Origa Kenal pot apa ini? Kenal pot pario, Ori Itu Ori, kalo udah nubah ga cu Udah ga Ori Namanya Tsu Gigi Elis Tsu Gigi Bisa diliat di Google Elis Tsu Gigi Ok, ok lanjut Next dari Sam Motoblog Dari Mahdiun Bang, kapan punya pacar Milih cowok Milih cowok apa cewek? Ini normal Jadi masih kemanusiaan Yang pasti cowok Ya cewek lah Milih motor 150cc Atau 1000cc 1000cc lah Terus kapan nikah? Masih SMA Jadi kita berdua masih SMA Ya, kita berdua masih SMA Jadi nikahnya nanti aja lah Kalo udah kerja Kalo udah kerja Kalo udah dapat mengetar 1000cc Kalo udah punya pacar Itu siang Satu lagi ya bang Apa pendapat bang Hilmon Tentang video abang yang tembus 2 juta viewers? Wah itu sih Itu parah banget sih Gue ga nyangka banget Jadi gue itu Nge-upload video itu Sebenernya itu ga ada rencana sama sekali Kalo gue itu Disana tau kalo ada orang pacaran itu ga sama sekali Oh Yang Anu Banyak pacar yang dimoto yang Gila Gue itu disana Mentanya kan mau nganting Dimana Sebukit Warak Yang di atas toler itu Gue semauan disana Dan perjalanan disana Gue kaget Karena disana banyak orang pacaran Bias Sampai gue hitungin Sampai ada berapa? 8 8 8 nanti ya Gak tau lupa gue Pokoknya abanya Saya banyak banget Buset Itu ngawi ya? Masih Itu ngawi di daerah sini Kalo kalian mau export Bisa gue komen di bawah Itu pendapat gue Gue itu pieces banget Buat video gue yang itu 2 juta Sekarang 3 juta ke 4 juta 3 juta lebih Pokoknya Belum sampe 4 juta Ternyata Akhirnya gue itu Lihat 3 juta Tapi gue itu Waktu 50 ribu Dan sekarang Udah sampai 3 juta lebih Ya 3 juta apa? Viewers Oh Parah banget sih Gue gak nyanggap banget Tau Ya Tau Pise Abone te se te Tau Terima kasih telah menonton!